selamat menikmati 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 Dalam setiap kesempatan pertemuan kita, Orsak mengatasi Saya sudah berkali-kali mengingatkan ciri-ciri khas perbaru-perbauran zaman ini Zaman globalisasi, zaman industrialisasi, zaman digital baru, dan zaman reformasi Saat kita perlu sadari roh yang menguasai zaman ini Karena roh zaman inilah yang ikut membentuk sikap dan perilaku manusia Dan sesuai dengan cepatnya perkembangan zaman Proses perubahan sikap dan perilaku manusia juga ikut cepat berkembang Pada awal tahun ini saja ada empat hal yang perlu kita catat Pertama, pertemuan para pelaku dan penguasa ekonomi di dunia ini bulan Januari lalu Dalam forum ekonomi dunia di Davos telah membahas apa dampak dari zaman ini Yaitu era yang disebut zaman revolusi industri keempat Catatan revolusi industri pertama dimulai dengan penemuan mesi uap Kedua dengan booming minyak dan listrik Revolusi ketiga dengan penemuan komputer dan internet Dan sekarang dengan penemuan kecerdasan buatan Yaitu robot dan drone Pesawat tanpa pilot atau kendaraan tanpa subir Dan semua teknologi otomatisasi adalah bagian dari revolusi industri keempat ini Selain dari kemajuan dan kemudahan yang dibawa revolusi industrialisasi ini Seperti drone dapat dipakai sebagai penyintai musib dari utara ke udara Tetapi dapat juga dipakai untuk mengawasi kebon Memeriksa gangguan pada tanaman dan sebagainya Dicatat juga dua ancaman besar yang bisa diakibatkannya Kecanggihan teknologi robot dalam skala industri Akan menggantikan tenaga manusia dengan mesin dan robot Menurut perkiraan dalam waktu antara 25 sampai 30 tahun yang akan datang Mesin sudah bisa melakukan semua pekerjaan manusia Bahkan di Amerika Serikat diperkirakan dalam 2 sampai 3 tahun Mesin semi otomatis dan otomatis akan memasuki kehidupan rumah tangga warga Termasuk diantaranya kendaraan tanpa pengemudi Sistem perdagangan otomatis dan robot rumah Kalau saudara perhatikan bulan Februari yang lalu di SIK Ada berita yang pendek Yaitu kendaraan tanpa supir di Amerika bertuburkan kecelakaan Jadi artinya sudah dipraktekan Bila tidak ada persiapan yang sungguh-sungguh menghadapi kemajuan ini Maka pergantian tenaga manusia oleh mesin akan menambah jumlah pengangguran yang dramatis di dunia ini Terutama di negara-negara yang baru mulai berkembang Seperti Indonesia Negara-negara maju dan kaya akan terus meningkatkan pemakaian robot Untuk meraih untung sebanyak-banyaknya dengan ongkos yang lebih murah Terobosan teknologi yang sangat maju ini akan membuat kaum tertinggal dan tersingkirkan Ketimpangan ekonomi akan makin besar dan kesenjangan sosial akan makin menganga Dicatat sebagai contoh pada tahun 2010 Kekayaan 3,6 miliar jiwa setara dengan kekayaan bersih 388 warga terkaya di bumi 5 tahun kemudian, yaitu dalam tahun 2015 Hanya 68 warga terkaya di dunia Memiliki kekayaan setara dengan yang dimiliki 3,6 miliar warga dunia Ini berarti kemajuan kecerdasan buatan ini Bisa ikut mengancam kehidupan umum Dengan mengakibatkan kesenjangan ekonomi Yang mengakibatkan konflik sosial yang ekstrim Seperti terorisme atau perang Jadi ini suara yang terus kami canangkan di dunia ini Terorisme itu bukan hanya soal fanatisme Tetapi soal ketidakadilan Karena negara-negara kaya terus memperkaya diri Tidak memperdulikan yang lain Maka timbulah pemberontakan Dan ini akan terjadi juga di Indonesia Kalau tidak kita hati-hati Terorisme itu adalah akibat produk dari ketidakadilan Tetapi memakai agama sebagai kedok Bersama mengatasi Di dalam kehidupan sehari-hari nilai kredibilitas ini sangat tinggi Apa di bidang swasta atau pemerintahan Terutama di dunia ekonomi dan perdagangan Pernah saya dahulu waktu di LPBM Lembaga pendidikan dan pengembangan manajemen Saya memimpin bagian pendidikan di sana Pada awal order baru Kami diminta perusahaan-perusahaan besar Men-screening calon-calon eksekutif Ada tematan ITB, ada IPB, ada apa-apa begitu Satu kali ada lima calon Sama, sama semua kemampuannya Lalu saya suruhkan Coba kita tes dulu siapa yang paling dipercaya di sini Memang terus kelihatan Nah akhirnya ini dibikin jadi kriteria nomor satu Orang itu dapat dipercaya, bukan hanya orang itu pintar Tapi dapat dipercayai atau tidak Kredibilitas Di dalam kehidupan sehari-hari ini Kita perlu dalam bidang swasta atau pemerintahan Orang yang dapat dipercaya dalam perusahaan Akan tetap dipertahankan dan dipromosikan Ini akan saya tekankan besok itu Apalagi banyak pemutusan kerja ya PKP dan semuanya Kalau orang itu dipercaya, pasti Dipertahankan itu Demikian juga dalam pemerintahan yang baik Bahkan dalam banyak kasus kredibilitas Seseorang bisa ditempatkan sebagai persyaratan utama Di atas kemampuan dan keahlian Oleh sebab itu Di tengah pertarungan persaingan bebas Yang sangat liar pada zaman ini Orang-orang yang dapat dipercaya adalah Orang-orang yang terus menerus dicari Itu sebabnya saya tekankan Betapa pentingnya nilai dapat dipercaya ini Kita tanamkan ke dalam hati anara kita Sejak dini justru di tengah zaman ini Kedua, penguasaan diri Sejak dahulu Kalau penguasaan diri adalah sifat yang sangat dikagumi Dalam Amsal 16, 32 dikatakan Orang yang sabar Melebihi seorang pahlawan Orang yang menguasai dirinya Melebihi orang yang merebut kota Bagi orang percaya Penguasaan diri Adalah buah dari pekerjaan roh kudus Rasul Paulus juga menyebutnya Sebagai sifat yang dibangkitkan Oleh roh yang diberikan Allah Kepada orang percaya Dan sebagai persekutuan yang berdoa Porsat mengatasi harus dapat mendorong anggotanya Memohon roh kudus setiap hari Di dalam kehidupan sehari-hari Kita mengenal sifat ini Sebagai disiplin Keteraturan hidup Tolong saudara-saudara perhatikan ya Sebagai organisasi Organisasi militer di Indonesia ini Jauh lebih maju dari organisasi sosial yang lain Karena disiplin Itu sebabnya militer dapat berkuasa begitu lama Jadi jangan kita tersinggung yang bukan militer ini Wah mau militer mau mau kuasa Memang karena mereka mempunyai disiplin Dan juga di waktu yang akan datang Kita harus hati-hati Juga di DPR itu Kalau tidak ada disiplin di sana itu Satu waktu nanti rakyat akan berontok Bubarkan itu DPR katanya Kalau DPR hanya memikirkan gedung yang baru Begitu Dan tidak memikirkan rakyat Ini kita sampaikan sama Dr. Anton Secara khusus bagi kita orang Batak Yang gampang marah Dan bersikap emosional Satu-satunya cara mengatasi ini adalah Menguasai diri Ada catatan seorang peneliti luar negeri Yang mengatakan bahwa Kemarahan orang Batak Lebih hebat dari meletusnya gunung berapi Gunung berapi Yang meletus Hanya merusak lingkungannya Tetapi orang Batak yang marah dan emosional Tidak hanya merusak lingkungannya Tetapi juga dirinya sendiri Ini harus serius juga diorsak mengatasi Ada yang marah Sama pimpinan Sama ketua dan semua Dia tidak hanya rusakin apa Tapi dia juga rusakin dirinya Tolong-tolong ini Pentingnya penguasaan diri ini Saya yakin dengan penguasaan diri kita Kita akan dapat mencapai jauh lebih banyak Daripada apa yang kita capai sekarang Penguasaan diri atau hidup yang beraturan Akan dapat menjaga kesehatan Seperti makan, bekerja, dan bergaul Olahraga, dan tidur beraturan Ini saya lihat ada di tas itu Kritik kepada perokok ya Jadi jangan tersinggung orang-orang Yang merokok di sini Ini juga salah satu contoh Saya juga perokok dulu Sampai tahun 1978 Tetapi akibatnya saya harus terima Bahwa jantung saya harus dioperasi 24 tahun yang lalu Saya pikir kalau sudah lihat Gambar saya sebagai sekretaris umum PG Tidak ada tampak rokok Karena saya bilang kalau saya merokok Saya pindah Saya berpikir tajam Dapat merungus dan semuanya Omol kosong itu semua Saya diperbudak rokok Jadi satu kali saya di rumah sakit Saya bicara dengan rokok Kau memperbudak saya No way Mulai sekarang cerai Putus, habis Saya bersyukur Saya sudah 24 tahun bypass Bypass Dan itu sudah dimersihkan Saya maksud Dua adik saya Tiga tahun yang lalu Mati karena rokok Kanker Tolonglah cek dulu Apakah itu ada penguasaan diri atau tidak Dan saya yakin Kalau kenal Kalau saya kenal Para borsak mengatasi Ada kemauan yang keras Masa sudara tidak bisa takdukan rokok Hey How si kecil Kau mau jantar saya Buang Mulai sekarang Ini harapan saya Ya Peguasaan diri juga akan menangkal Hal-hal yang bisa merusak Seperti ketagihan merokok Meminum kebanyakan alkohol Boleh sedikit-sedikit Anggur Boleh sedikit-sedikit Tetapi jangan kebanyakan Atau memakan makanan berlebihan Atau pantangan Sebenarnya orang Kristen Tidak boleh ada pantangan Semua harus bisa makan Tapi sedikit-sedikit Dan secara khususnya Dengan zaman yang dikuasai roh Yang melenggalakan keragusan Dalam diri manusia Satu-satunya alat perlengkapan Yang ampuh untuk mengatasinya Adalah penguasaan diri Kemarin kita dengar dari Kedua Paditja Pendeta Rinaldi Di depan ini ada Hibermarket Semua ada di sana Tapi Tanpa penguasaan diri Saya mau bilang Jangan pilih ke sana Nanti saudara akan beli Atau ambil Yang tidak berguna Ya Jadi itu Hanya berguna Kalau kita menguasai diri sendiri Hanya orang yang menguasai dirinya Tidak terpancing godaan Dan diuran kekilauan dunia ini Yang pada akhirnya Merusak Dan menghanyutkan Secara khusus Karena ancaman Zeroh zaman ini Sangat kuat Maka setiap orang tua Perlu sejak dini Menanamkan penguasaan diri ini Kepada anak-anaknya Supaya mendarah daging Kepedulian Terhadap sesama Di tengah zaman yang sangat cepat Berkembang ini Dan di tengah kesibukan manusia Berpacu dalam persaingan Bebas Lambat laun Manusia makin terlepas Dari ikatan keluarga Marga Atau komunitasnya Sehingga cenderung Individualistis Atau juga kesepian Padahal manusia Tidak bisa Hidup sendirian Itu sebabnya Perlu sejak dini Ditanamkan Di hati anak-anak Kepedulian Terhadap sesama Dan terhadap Kepentingan bersama Seperti keadilan Kepedulian Terhadap mereka Yang dipinggirkan Atau disisihkan Dan juga Kepedulian Terhadap alam sekitar Kepedulian Terhadap kehidupan Yang menyusiawi Dan alami Ini mencakup Kemampuan Memelihara Hubungan Atau relasi Dengan sesama Manusia Bila segi ini lenyap Maka kehidupan Manusia kita Bisa seperti Kehidupan di hutan Belantara Dimana berlaku Humrimba Kepedulian Adalah bentuk Lain Dari kasih Dengan Bermodalkan Perlengkapan Spiritual Yang kokoh Di tengah cepatnya Perkembangan Ipteks Dan perubahan Perubahan yang besar Tidak ada pilihan lain Selain dari Terus belajar Secara formal Dan informal Bila para pekerja Terus belajar informal Dalam arti Terus mempelajari Bidang kegiatan Dan melatihnya Sesuai dengan Perkembangan Serta terus Mengasahkan terampilannya Maka sedikit Kemungkinan mereka Akan tersisih Dan tersingkir Produk sikap Tidak mau merubah Kebiasaan Ditinggalkan Ini sikap Yang biasa Kita katakan Kolok Tidak mau Merubah Kebiasaan Ditinggalkan Ini merusak Ini sebenarnya Agar mampu Berkembang Sebelum tenaga-tenaga Yang lebih ahli Dari luar Datang Untuk menggeser Anak-anak muda Perlu dibantu Meninggalkan Mental titel Dan disudar Dan ditanamkan Kegairahan Belajar Terus Seumur hidup Dan belajar Keras Saya memang Kadang-kadang Ekstrim saya Lebih dari 25 tahun Saya ikut memimpin UKI Universitas Kristian Indonesia Saya tidak pernah Hadir dalam disudar Saya beritahu Sama saudara-saudara Kenapa Itu Pernah Sebagai Eforus Saya juga Berkunjung di rumah-rumah Pernah saya Di satu rumah Melihat Ada tiga gambar Anaknya sedang Bisudar Pakai Apa itu Pakai bisudar Wah Ini anak pertama Bisudar Wah hebat Saya bilang Dimana kerja Tidak ada Kedua dimana Tidak ada Ketiga tidak ada Wah saya pikir ini Membodoh-bodoh ini Mulai dari situ Saya tidak mau lagi Saya menghadiri Ya Bapak Bisudar Apalagi Saya tahu Pernah saya disantar Habis Bisudar dari Ijim Masih dipakai Bisudar itu Bertalik Kati dari Bapak Tuhan Sampai ke Kampung Kristen Supaya orang lihat Saya dapat Memerlihatkan Tetapi ini Tidak boleh kita Izinkan Tidak penting Betul-betul Tidak penting Bukan karena saya Punya Tidak Doktor Tidak penting Yang penting adalah Kemampuan Keterampilan Keahlian Terus belajar Bila para pekerjaan Terus belajar informal Dan saya sudah Tadi menghasilkan Perlu sikap Tidak mau Merubah Kebiasaan Ditinggalkan Agar mampu Berkembang Anak-anak muda Perlu dibantu Meninggalkan Mental titel Dan Bisuda Dan ditanamkan Kegairaan Belajar terus Umur hidup Dan belajar Keras Jadi kita terjadi Bisa terjadi Seorang Sarjana Yang baru Lagi sudah Akan mendapati Dalam kenyataan Sehari-hari Bahwa pengetahuannya Sudah Kedaluarsa Karena perkembangan Dan perubahan-perubahan Yang sangat cepat Dalam keadaan Seperti itu Sarjana itu Akan menjadi Pengangkur Secara khusus Perlu disarankan Kepada anak-anak Yang ingin Terus belajar Sampai perguruan TV Untuk mengusahakan Tiga hal Satu Cemerlang Di sekolah Dan studi Karena Tuhan Memberikan otak Yang bila Terus diasa Dengan belajar Keras Dan banyak membaca Akan menghasilkan Kecemerlangan Dan biasanya Sarjana yang cemerlang Akan lebih gampang Memulai usaha Memperoleh kerja Atau mendapat Sebeasiswa Untuk studi lanjutan Setiap anak kita Bisa menjadi Anak yang cemerlang Saya masih ingat Saya masih ingat Bapak Tuhan Anak dulu dikatakan Bahwa Orang-orang yang lain Itu lebih pintar Dari nababan Nababan itu Si baban Wah ngerinya Saya pikir Lalu bertemu Dengan orang-orang Kulit putih Belanda Orang-orang itu Lebih pintar Dari orang Indonesia Orang jerman Lebih pintar Dari Indonesia Saya sudah buktikan Itu tidak benar Yang benar adalah Kita malas Kita tidak mengasah Selama normal Anak-anak kita Bisa beriliam Jadi Kalau memang saya Terus mendorong Anak-anak Supaya cemerlang Bukan ambisi saja Tetapi supaya Memanfaatkan Apa yang diberikan Tuhan Semua saudara-saudara Anak-anak kita bisa Kum laude Bisa Tetapi terus Tiasa Terus Jangan puas Dalam hal ini Jadi Cemerlang Tuhan juga Menginginkan Yang cemerlang Kedua Menguasai Bahasa Inggris Dan sedapat mungkin Mandarin Dengan penduduk Yang melebih Satu miliar Dan dengan Kebangkitan Ekonomi Cina Tidak mustahil Dalam waktu dekat Bahasa Mandarin Akan menjadi Bahasa Tandingan Bahasa Inggris Paling sedikit Di Asia ini Saya hanya Informasi saja Saya gembira Anak-anak saya Menyekolahkan Anaknya Dan Belajar Mandarin Dan Inggris Saya bisa bayangkan 10-20 tahun Yang akan datang Kalau tidak Kuasa itu Tidak akan dibagi Jadi kalau Belum terlambat Tolonglah Usahakanlah itu Perlu sekali Yang jelas Dengan mulanya Pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN Bahasa Inggris Sudah harus Merupakan Perlengkapan Setiap sarjana Yang tidak bisa Ditawar-tawar Bila para sarjana Kita mau Menjadi penganggur Ini kelebihan Dari Universitas UPH Pengharapan Semua mahasiswanya itu Aktif Bahasa Inggris Tamak dari situ Tidak ada persoalan lagi Jadi kalau bisa Anak-anak Bursa mengatasi itu Tekat Mesti bisa Berasa Inggris Dan banyak caranya Itu Computer ada Les pribadi ada Belajar dari Zaman saya dahulu Tidak ada sekolah Yang benar itu Dari radio Dari televisi Belajar Tiru-tiru Dan semuanya Tidak ada Tidak ada orang Yang menguasai bahasa Dengan lengkap 20 Menguasai gawai Terus menerus Karena justru Teknologi informasi Inilah Salah satu Yang paling cepat Berkembang Dan membawa Perubahan-perubahan Gawai ini Tidak saja Memungkinkan Berhubungan Yaitu connectivity Yang belum pernah Dialami manusia Sebelumnya Melainkan juga Dengan gawai ini Kita digiring Hidup Dalam dua Dunia sekaligus Dunia fisik Yang sudah kita jalani Berabad-abad Dan dunia maya Yang baru saja Mulai Kedua dunia ini Mempunyai budaya Masing-masing Acap Bertuburkan Tetapi juga Bekerja sama Banyak perubahan Yang dibawa Seperti rasa egalitir Bersifat Bersifat sama Dan sederaja Ingat saja Beberapa tahun Lalu sulung Ada gawai ini Menghadap Presiden itu Proses itu Dia bukan main Lamanya Sekarang Dengan ada HP Bisa Kirim SMS Sama Presiden Jadi jarak Pemimpin Dan yang dipimpin Itu Makin kecil Makin rasa Sama Egalitir Itu Buah Daripada Hidup dalam dunia Zaman ini Jadi siapa yang Masih mempertahankan Bahwa dia Lebih tinggi dari yang lain Bahwa dia harus Di atas yang lain Akan tersisi Tidak laku lagi Jadi waktu yang akan datang Tapi siapa yang melihat Kawannya itu Sebagai sesamanya Itu yang akan maju Di waktu yang akan datang Itu Rasa Egalitir Yang Kedua Kerinduan Transparansi Yang makin besar Dan kebebasan Mempunyai sikap Rangkap Jadi Kerinduan Transparansi Dalam Keuangan Dalam Polisi Ini tadi Sambutan Atau Kata-kata Pembukaan Dari ketua ini Termasuk Sesuatu hal Yang menyadari Transparansi Terbuka Tidak ada Ditutup-tutupi Tetapi Jangan bicara Di belakang Kita berkumpul Di sini Supaya kita Bicarakan Bersama-sama Yang harus Dibicarakan Ya Jadi Transparansi Ini Inilah yang Akan menjamin Kelangsungan Satu organisasi Juga Saya harap Nanti Untuk Pengurus yang baru Nanti itu Terus-bererus Akan mengembangkan Transparansi Tadi Tangkapan Sebenarnya Sambutan dari Pengurus Porsak Mengatasi Dari patam tadi Dimana dia itu tadi Sudara itu ya Itu bukan sambutan Tapi sudah tangkapan Tangkapan tadi itu Sudah mulai Transparansi Tapi Transparansinya Kurang lengkap Begitu ya Sebab tidak ada Bersatu Samudar Tetapi Organisasi Menteri Tidak ada Itu amanya Nanti kita Bicarakan Ya Gawai juga Perhatikan tantangan Tentangan zaman kita Sebagaimana dijelaskan tadi Saya menyarankan Empat hal yang Untuk pertimbangan Dalam menyusun Rencana kerja 5 tahun Mendatang Pertama Mengutamakan Spiritualitas Yang perlu Dipelihara Dan dikembangkan Baik secara Perorangan Maupun dalam Persekutuan Kedua Pembangunan Bertemu dengan Kawan-kawan Dari Bandung Mereka Mengadakan Pertemuan Dengan saya Dan dari Percakapan itu Saya tambahkan Lagi yang berikut Sebab Yang dibicarakan Disitu Bagaimanakah Membelihara Persekutuan kita Dan kita Sudah dengar Dari tadi Jadi disini Menjaga Persekutuan Yang kokoh Kita ambil Ajalah Kita kutip Aja dari Alkitab Sebagai pegangan Kita Pertimbangan Kita Sehati Sepikir Dalam Satu kasih Satu jiwa Satu tujuan Dengan tidak Mencari kepentingan Sendiri Atau Puji-pujian Yang sia-sia Dari Filipi 2 Sehati Sepikir Justru Karena kita Mempunyai Pikiran Masing-masing Kita butuhkan Satu pertemuan Rapat Kerja Seperti ini Supaya kita Sehati Sepikir Itu kegunanya Ada seorang Warga Pursa Mengatasi Yang enggan Datang Saya bilang Sama dia Rapat kerja Ini Kesempatan Bagi kita Untuk melihat Dimana Perbedaan kita Bagaimana Mengatasi Dan semuanya Bukan dengan Tidak datang Atau Memburukkan Dan semuanya Ini Kena sama Saya ini Saya sudah bicara Tadi dengan Pekhobah kita Tadi Ini terlalu banyak Puji-pujian Tadi Dari Moga-moga Itu bukan Puji-pujian Yang sia-sia Tuhan yang Kita puji Jadi Dia bilang Bukan itu Maksudnya Katanya Jadi Kalau Tuhan yang Dipuji Saya bersyukur Tetapi Saya tidak Butuh ke Puji-pujian Yang saya sia Lalu Dengan rendah hati Yang seorang Menganggap Yang lain Lebih utama Daripada dirinya Ini susah Sama kita Ini susah Sama kita Tidak sadar kita Dikicap Bawa kita Polo Sama turna Dicipta Hobi Mangurubi Kita Alam Tawani Mutlak Yang mulai Menuntut Cekita Apu Ngabir Siahan Alam Kok kami Dikak Lakui Itu Sekarang Maaf Rahim Bati Dikak Lakui Kami Sepuluh Halak Kami Merham Marang Dikak Mariboto Mulai Dikak Siahan Alam Siahan Alam Sudah Sudah Tad Dikak Lakui Alam Hati Hati Isi Berbakat Dalam Halon Pemadri Isi Berbakat Dalam Pemadri Ikut Suni Dikak Ido Mace Perludi Hita Serep Gero Aka Oputa Mana Roport Hita Do Gincang Gero Butuli Kosadar Hita Kodano Hita Kesadaran Diri Alai Kesadaran Diri Unang Gebe Gincang Gero Saling Mengasihi Sebagai Saudara Dan Saling Mendahului Dalam Memberi Hormat Bersuka cita Dengan Orang Berduka cita Bersuka cita Dan Menangis Dengan Orang Yang Menangis Salah Bersuka cita Dengan Orang Yang Bersuka cita Dan Berduka cita Nah ini Adung Dihita Sada Bakro Dihama Duhun Muraduh Hita Yang Mulur Matian Manigur Terharu Dihita Manigur Tadapot Duh Anai Mulo Meju Sada Halak Mulo Merhasil Sada Halak Mulo Dapat Sada Halak Mulo Duh Bihita Duh Merlasi Roh Merhasil Bangga Merhasil Merhasil Mulo Maju Arung Atas Sabut Duh Dihita Tidak Dihita 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 Merhasil Roh Merhasil Merhasil Roh Anggok Manangis Merhasil Merhasil Melakukan Yang Baik Bagi Semua Orang Sedapat Hidup Dalam Perdamaian Dengan Semua Orang Opes Yusaha Not Tadun Ketuin Naking Nga Madokon Bihara Mabai Akad Adikkan Ah Adikkan 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 Disara Korit Samput Kasi Itu Sabar Kasi Itu Murah Halit Dan Ada Tujuh Tidak 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 Cemburu Tidak Cemburu Jadi Tidak Cemburu Tidak Membegahkan Diri Dan Sebagainya Tidak Sompong Melakukan Yang Tidak Sopan Mencari Keuntungan Diri Sendiri Pemarah Menyimpan Kesalahan Orang Bitu Tidak Kita Terbang Terbang Terlaku Terbaik Coba Kita Renungkan Satu-satu Kita Usahakan Satu-satu Saya Yakin Sudara-sudara Ini Kita Bisa Mengalami Perubahan Perubahan Dan Perbaikan Cuma Ini Perlu Kita Usahakan Perlu Kita Lati Perlu Kita Biasakan Dalam Masyurupan Kita Masyurupan Masyurupan kalau nasi perang gua di mana eh gua namanya bisa ngurung nonton gua namanya susah ada contoh tak tabo todopi eh tak tabo todopi marfogus hal ini tak tabo todopi mamora maaf mamora dihatan di batah ima di godang ni na li lehon na tu nasi dan di godang ni na sini panah di bang gureng ni tanona gureng ni aset alai di godang ni na disini panah di inganan naso tar ngigit naso tar terbi naso tar buat panahko di dia mei bangurup yang gajol ma naso bui paulakko ima tak tabo namora jalan namora di tuhan inna iduna abadi satu berdua kejauh namora itu tanon aham terbukamu mampu mati amu ni adu angu mamering pake ni sadahalak namora pake ni naso tar buat panahko oloh edok buat nani wabidu horor ada datar buat panahko habia juga dihamurau ni mengurupiakan asing naso bui ima namora udah ikon hidup puluh asa itu hapus hati istri misalnya habib diprakteknya dah ikon guruhim na dapai mamor anum mamorai mabenda sobong maaf pasu pasu nanak perbudisi tutuh ternyata surat di sorong Lalu-lalu, sepuluh tahun yang masih di rumah pembunuh kurwadaw, perlu dong perpungguan daun biaya. Perlu. Sudiru kita buat dulu. Jadi itu kita kinaro, kita akan berikut gue. Sudiru kita buat dulu. Karena itu kita berpengaruhi apapunnya bahwa kita harus mengurus kegiatan-kegiatan yang berjaya. Ketika dirimut kita ini, kita berpengaruhi, kita harus berpengaruhi dengan apa yang lebih berpengaruhi sekalah-apapunnya. Kita berpengaruhi secara-apapunnya. Dan kami tahu kita yang tidak lihat, kita berpengaruhi. ada terpainan non-fiop rumahkan karena sama Edan dos pacar yata ada kudoksi Paulus nabapung gudang mengerjauhi luwi nabapung ngotik unakurana khobarat unakurang dirohana alai kita memang rapat disuruh Bapak Rundu biaya ya aku bisa kutamu disetia biaya di Unfair law, ngomong ke Dua ketua padu cia, ngomong ke Dua-tua, ngomong lihat deh, kita di cover-up di nge-ropa ini, alai tinggi kita ngomong, ikut terbuka di kita, ikut raak di kita, melakuk dengan ku, alai ngomong lihat deh mati nasida, ngomong lihat deh masnya ini dan menarihkan sampai bu kita melruk sakali, kalau anggeng, maka mau kita pikirin yang dipercaya buat, sebut kita ngomong meluak ramai yang sama, dan juga supaya merguna karena ada apa yang kita dapatkan menurutkanنا di Australia kalau tidak perlu dikatakan pasukan atau pasukan untuk kami dan saja saya merasa setelah domku, kita tidak kurang kita di Manangak sudah diisi saya untuk tidak kurang kita di Manangakak dan kita tidak bisa dengan organisasi dan kutunya merasaковasi dengan indonesia kemudian Manang HKBP, Manang Dewan Gereja, Indonesia Manang Dewan Gereja Sebenarnya, tak ya. Hal yakinan. Mereka mengetahui bahwa kita berpikir, 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 kita berpikir. Terima kasih. Satu catatan, ikon tertikmai tanah menukur, jalan tuduh poin undang merti liti. Untuk sesi pertama, sesi pertama, dibuka manon dua set kanan dua halat, set kiri dua halat. Di Pagodoma, Gowar, doa salman. Saya menghidupkan diri, kita berpikir, kita berpikir. Jadi, waktu 13-14 istirahat, makan. Di pagi, rumah tutupan ditia sebuah digeser. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Jadi, ini bukan masalah satu sesi pertama. Dari sebelah kanan, ya, dua orang. Yang sebelah kiri, dua orang. Silahkan. Silahkan. Paditia. Dari forum generasi muda dan baban. Patartikos to the boy. Saya sudah saling. Saya sudah tidak mencari, tapi saya sudah tidak sera. Dari tempat yang kiri. Saya sudah bersama-sama. Saya memperkenalkan ini sama kepada saya. Yang setelah kamu, kami memperkenalkan, saya sudah selesai. Mereka berhubungan yang memperkenalkan ke arah biasa itu. Saya bercakap memperkenalkan ke arah biasa tidak. muda semudia sebenarnya makanya nariho munae maksa ikhona aku bagasang roh pikiran nami jika utama si sukunan nami Tuhan mama semuanya budo ala nanti setiap membayangkan serbuna sangat diperlukan kos atau dan jadi naodok disiama tolong majo kata-kata kamu pahami generasi muda semudia menon semuanya dalam nalaho membaik suatu program-program di nalaho bagi bulu bersama yang kedua ditampung majo jadi mahala deh koras malitas deh Guarhu Albon Prasnababan nomor 18 DKI bukan DKI seluruh terpasanggolah jadi soal identitas keluarga kubat berkewajulan orang roh jadi tuh tujuwa mencepokok maulau bayiwiti utama inakini penjelasan nabiratoran diokui seborus S.A. nababai cukup menarik ngat disidarkan nuk sudi ahah sebutulna namasa nasa dedengong saat sulai mulala tujuwana mahamak asarok pembaruan tarido mulala pokok kidesok berkebetulan sawati amang obi S.A. mulesan nafoswaw persala jendara kuwi aktif dalam newa Jakarta dalam akhir perjolong tujuwanya kuwi nebaru kikinaposok wikog doa dan doa kuwi perlu disiplin jadi mungkin on salah satu setiwa berdodak napalan maka kuwi memang disiplin semua dasar daripada termasuk ini sebetulnya malah wikun jelaki dengan termasuk disiplin kita yang ketemu di dalam kedepan walaupun tujuwana sawati kita datar lenang mana-mana kurang disiplin di dalam aturan ahah kita coba sikam dulu itu atau kita buang jauh kita kurang berakhir jadi nah waktu pertanyaan walaupun menanapkan disiplin diri tanya baban jalaun dan persoalan baru bih mudah-mudahan tujuwaka arena manju disiplin ini kita pegang tegu dan kita harus konsisten di dalam disiplin kita memang hukum tiup nanggelu itu di penjelasan nyobwi S.A.I. dan baban eh walaupun anak-anak sawati anak-anak lain cengamak anak-anak sebin nomba ibukasi senangnon setelah kepegurusan yang saya sebetulnya tentang apa makanya itu struktur dan tapi di amang parbatang nakim tentang struktur pulalah buddhita belajar kita berpikir kita buat yang didapatkan kita umum adalah di Indonesia jelas dokter antor dan baban orang di wilayah bukan ketua umum ketua wilayah tingkat provinsi jadi orang sebagai saran diwita sudah mumpuk tidak apa-apa di seluruh pandemi saya dapat baik untuk kedepan bagaimana supaya baban maju tadi itu tujuan pokok di Bunga Dokor ada yang terkena satu PNB di Batang mau dite koros mau dite setan Jupinang mana kini ga dong ases Tadjupinang orang yang mampu kami namakuar june di negoban siyan Tadjupinang ada untuk menaik si 10-6 ribu mengenai apa yang sudah umum sampaikan dalam baban tadi dan kami cukup dicerahkan pemikiran termasuk komitmen secara pribadi dari kami mengenai papanan tadi ada 3 hal yang mau saya tanyakan untuk bu yang pertama adalah mengenai roh jaman ini disitu tadi dikatakan sangat perlu kita sadari roh yang menguasai jaman ini karena roh jaman ini yang ikut membentuk sikap dan perilaku manusia maksudnya maksudnya berpung roh sungotia karena di arkitab jelas itu bahwa hanya ada roh kudus dan roh jahat roh sungotia maksudnya asal gue mengatasi dan itu nasi pemikiran kami apalagi kami mungkin tidak tidak nomor 2 mengenai penguasaan tidak penguasaan diri ini adalah sifat yang sangat dikabumi dan sudah dijelaskan sedemikian rupa nah apakah hubung sama penguasaan diri ini sama dengan berdiam diri misalnya di dalam sebuah organisasi contoh ketika kita memimpin sebuah organisasi katakanlah penguasaan nababan atau mungkin kita anggota juga nababan lalu kita menyampaikan hal-hal yang bermaksud supaya organisasi itu maju memberikan syarat dan memberikan segala macam untuk berkembang terkadang yang saya hadapi itu adalah seperti yang di alami mungkin kedua-kedua di penguasaan kita dan Kupung juga sudah katakan memang memimpin orang batak itu sulit ketika kita menghadapi tantangan ketika kita menghadapi ancaman akhirnya kita jadi berdiam diri tidak mau lagi ikut terlibat nah seperti apakah hubung memberikan saran kepada kami supaya kita bisa tetap punya semangat yang tinggi untuk menjadi memberikan masukan dan ini gagasan bagi penguasaan kita khususnya yang terakhir hubung adalah tadi menggalakkan keinginan pelajar seperti apa sebenarnya wujud dari penggalakan keinginan pelajar apakah dengan seperti contoh pernah saya memberikan gagasan kita membuat sebuah perpustakaan mini di keluarga itu adalah wujud daripada ada minat kita yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan dan itu akanlah ter apa katakan orang lain atau anak-anak akan termotivasi untuk melakukannya secara disiplin dengan baik apakah ada maksud di dalam itu maksudnya hubung saya pikir gitu saja terima kasih obat Oh mbak Mbak Opat saya anggap BL komandang singkat jelas tumpoy palinglah 10 minit amang amang moderator jauh ke sini di mana pengetahuan kami kami di adalah pengurus pusat di dari 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 dan di saya ingat saya sudah tentu karena tidak diperhatikan dan saya tidak sedang membiarkannya sepertinya saya ingin menurut oleh sepatu-patu untuk itu mereka hanya populer jadi di awan kedua, terus terang kami sendiri bersama kami di fotografi saya, dan saya tidak akan berlaku terakhir, bahwa kami pasti pilih itu untuk menurut saya berdua dengan yang saya ingin mendapatkan saya berharap tapi saya mengatakan ada yang berlaku ketika saya tidak mendukung jadi setelah dia mengatakan 3-4 tahun yang baru di pekan baru kelompok A dan B di Nambaban sangat menyakitkan karena merah-merahnya karena mereka terlihat kami merasa tersakili jadi orang-orang terjadi terjadi di Nambaban kelompok A dan B jalan-jalan di Nambaban jalan-jalan kita berpengar kita berkata di penyelesaian jadi orang-orang kita berkata kita berkata di penumpang kita berkata kita berkata kita berkata menikah di kita berkata kita berkata di Nambaban kita berkata kebetulan berhadapan masyarakat ekonomi Eropa, masyarakat ekonomi Asia, mana berdagangan bebas. Kebetulan saya disimpulkan Dr. S.A. Nababan. Terima kasih, kita menjadikan bahkan hal yang ada diperhubungkan, bagi kita tidak memanfas, masyarakat ekonomi bebas, kita berjumpa, tidak berlaku ekonomi di sini. sama kira-kira lakak nakong kretus ya mak nah sadana emang tuh pengurus harian ee nababan mungkin tambahannya deh ee mungkin ada yang berapa-apa di di provinsi yang ada yang berpengurusan nababan terutama di Bekanbaru, Jambi, Menjelapi, Genera, Malau, Salau asabwe ini dipatotak ada yang kedua yang berpengurusannya asabwe pernah ada yang berpengurusannya sama terus terang di Riau dan ada yang berpengurusnya deh tangan kretusnya naruk di Bekanbaru, Jambi, Jambi, Jambi jadi posturannya juga makin dua naikon kokoh benamu na kumotong jalan naikon bergurungan mamang menghadapi akah guncang-guncang mulatih Pak Masa tadi? mulatih Mak, dipasak Mak, masuk untuk obi meridu masak ya Mak? bapai Mak, so di masahak tapi tuh obi ala obat do, maik dilihat kesempatan mas kata ay bahwa asa unang konok lima mania sanamu sadarai tambah ah, boi sorry mulatema tituh hakta mulatema nabihita selbuna kebetulan gua arhu penando nababa nasihat nomor satu lalu siyah A.C. siyah kota jane ima obukta aw pinopar ni siyah tuan sirumurku mulatima nilai kesempatan dua pasama pola ikut hukuku nasihat A.C. kola pengiduan ku jala pengiduan ni warga marganababa nasihat A.C. merindukan kehadiran marganababa siyah pengurus pusat mana kita nah hadir nadiso nabar dulu dunsai perial bulu nasihat siyata na tanggal sepuluh dua bulat sepuluh ku bodo berita acaraku manang laporaku tu A.C. tenggara nah hadir disihita seluruhuna tu masai lasidutudo rohani nasida wargani nababan na adung di A.C. bukan hanya di A.C. tenggara tapi seprovinsi Aceh ala ni sepakat kami seprovinsi Aceh bahkan tanah karo wilayah mulai siyah lawalang sahak duke jamatan merdinding merindukan untuk membayar pertanyaan ni alai pasama ikut dirindukan warga warga nababan se-aceh do setengah karo terutama obui dokter saya nababan dokter kitu umumta nababan dokter sekretaris jenderal nababan dokter akal penusaha dokter pejabat nababan nababan negara kitu meresmihun gereja hkbp dilawesi galah anggota salah kaum marwadubulu wadubulu sia alai sudi margan nababan dan warga ni hkbp kita untuk kita dimasak kita kita pilih duha angka da dokter kut dokter kut 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 pas berkut artikel Nainggo mabain Pertangianan Tanggal 10-12 Oktober 2010 Seprovinsi Aceh dan Tangakaro Alay buhimanyan Harihida Salubna Sewanima Naperjulo pangidwaku Tuhida Salubna Nah berdua Mulai teman Dihida Keparang ni margana baban Borsak mengatasi Na turul minggu Nang lewat Berhak doa Kutangotipak Domo inakta suri pada Nungabe didahami Kutani upu Dai ala kodobbe Sampai umurhu matua Hidupai kudalani Jala Kulabordo tuketua umum Nang halidaw Kutangotipak Alani Boi disipul Pengidwarname Tuhida Salubna Alam Kebetulan Kuidahami ma Hinaburni uputai Umbudomi raja Kurang masai Honadobe Dibagasar rohaku Alam Akkah hinaburni da'akobun Nyakadomakta Adondo Sumber air Sumber air Alaybaksama Tihinapurni upukta Domi raja Dan adon Sumber air Dilebut Nei Secara Secara Sumber air Nungabey Hukatak Pondisi Sedatanda Dilebut Manang Dihalakulu Upukta Domi raja Nah adon Disi Sumber air Kedalaman 13 meter Kedalaman 13 meter Asa Begitnya Hinaburni uputai Asa adon Sumber air Alana Sumber air Adalah Sumber Kehidupan Jadi Adon Adon Dia jalani Perpengidupan Tolong Dibuat Kurabok Beribu Selunan Jadi Adon Saharan Nama Mek Duk Unang Allah kamu mertopak Mereka tepuk tangan Oma yang berhubungan Mereka mertopak di budak Mereka Mereka mertopak Sebenarnya kita kemarcamatan Di data ini Mereka mereka mertopak Mereka mertopak Oma mertopak bodak Dan di tanah pun di orde baru Jadi Mereka mertopak Silahkan mertopak Mengarahkan pada topik Pertanyaan setiap tanggal 13 Oktober Terima kasih Dan mengarahkan Baw Seorang macarana Diki macai Ise adong suku cukun Apa ada orang yang bertanya Atau memungkakan Ada masalah Semangat 13 Oktober Di tempat masing-masing Silahkan Tempik Ayo 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 Jadi boleh jalan adek Kebetulan mengenai tanggal 12 Oktober Sering menjadi perdebatan Terutama di pekat baru Jadi Kerbuti permasalahan hukum Ada semacam Modo foto beri Hari-hari kerja Hari-hari sibuk Pada akhirnya Kan Jumlah Manang Kota di Nambabani Nero Geputih Alah pengaruh Tukar Ejo Tapi Saya ngerti Hano Di dook Namasahi Asapun Asapun yang Bu Dan Rok Koparan Nambabani Bu Pertanyaan Bu Di hari nasib Apakah Nama Harus 1 Oktober Manat Manat Dipindahkan Tuhan Nasib Lade Bo Nambabani Tukar Ejo Tukar Ejo Tukar Ejo Tukar Ejo Tukar Ejo Tukar Ejo Anti Babrung Tepat Saya Berbedaan Pendapat Mungkin Saya Lawa 10 2 Lawa 50 Berbedaan Pendapat Ini Alha Existe Hami Alha Buy Lope Upat Pahami Setiap Tanggal 12 Oktober Dari Hidup Lope Upat Pahami Alha Buy Lope Ulah Hukam Buy Dalam Arti Pidahami Sekarang Tahun Buy Lope Lam Gudang Lam Gudang ini aku tidak ada yang berjalan, 6 jam sekolah, 100-190 haram di Mandoroti dan tanya TNI di Bandung, 16 Oktober 205 pandemi di Bupat Om memang 20 Desember sekaligus dibitu pandemi di untuk 2021 jadi hampir 10 bulan dari sedangkanya itu anak-anak memang mencari raja, mencari maul 8 juta di TNI dan 8 juta di TNI karena seorang kami memang sangat sederhana kami mungkin membiaya-biaya konsumsi namun 1 tahun suri 150 juta ada yang mencari maul dari kami tentu hidup itu kami beri diri 10 bulan 7 juta menelapakan anak-anak memang sudah mencari maul dari TNI yang mencari maul dari TNI bahwa di Bandung dan akan berbeda 12 Oktober di Indonesia di Indonesia di Indonesia di Indonesia di Indonesia tuntut dan di Indonesia kita kami 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 tidak kami maaf kami ayo 20 rupiah oke laparannya tiba-tiba diisi yang kamu matangnya baik kamu gak seolah ya, maka kita akan berusaha dibatuh ke mati lewat orang dibatuh ke mati keluarga tanggal 10-12 ini kalau orang gue mati musuh di negara-negara di kota ini mungkin kita akan gak ngasih alaiku namanya kabar dan takkan yang melakukan tanggal 10-12 dan yang melakukan di luar tanggal 10-12 ngunang lebih aduk persoalan ngunang aduk nambahin 10-12 ulos, 10-12 tanggal na, nah saya nalui patung ayo nampak tadi masih lupa masak pertanyaan lebih berbeda langsung ini pada hari kalau kita berperibadanya seolah-olah kan yang ini juga dimakan kandungan dari Jakarta dan kandungan kami sama kandungan kami dari Jakarta ini nah kali ini bertentangkan tadi untuk pertanyaannya nah ini orang-orang memang terima kasih maaf terima kasih 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 10 tahun mencintai, 10 tahun mencintai, 10 tahun mencintai, 10 tahun mencintai, 10 tahun mencintai Jadi kalau saya sudah mengalami seminar adat batak yang mencintai, di 1 tahun ke-10 tahun kita sudah berjaya ketika kita berjaya kita berjaya kembali ke-10 tahun semuanya di bandung kita tidak berjaya kita bisa berjaya kita bisa berjaya ini boleh mengatur sendiri mulutnya Molo-Molo si mana sadari mungkin moro kecina mungkin Hai maka pulang dari konarkat tapi Hai ngeba terwaktunya untuk sih ada botong nendut isi leonat ini gini ikon anak manang di kita habubau Hai saat ini pagi waktu kita unang alami Aries dan gue ditemukan sebuah bulan, dan gue ditemukan di kita atau malam, tidak ada yang salah, jadi menurut aku sedikit, kita ditemukan di sana, minta itu ngomong, dan kalau kita ditemukan, maka kita diisi, kita berkongsi dulu di sini, Haliluwi-dubih, naik bagaimana kita jadi pertanyaan. Mau kalian mengulai bisnis yang pertanyaan. Ini otomunamah, kita ingin ingin ingat. Namun kita, kita bergarus malam-manipu. Nah, kita dalam integritas ini, dalam kredibilitas, harus dapat dipercaya. Saya mau memiburuh kita, walaupun lebih maju, anak Tionghoa. Alamat saya dipuluh di halakonu, kredibilitas. Ngahuidah, para teman-teman di halakonu, si matanya harus tanda terima. Habibu nunggu, tiba-tiba ayah rotangnya. Dan sebab, memang saya rupu badimu di teman-teman di sini. Hal yang umumnya, di dia adung saling kepercayaan. Di sini bagi bisnis. Mau lo pertanyaan kita, dia bilang habos aku, dia porsi habisi. Dia bilang lagi tunami, tak harus meinta persoal berpesa. Mulai saat hari. Hal-hal, persoalan tak dihadap di mana kami diri tak menghadapi masa depan. Saya mula, habis kita hormat-hormat lain, ikut saya pun turut, ikut saya pun turut, saya pun turut saja. Saya tidak sampai mana-mana, saya sampai mana-mana. Dalam dokter yang tidak ada perhatian Angkatan Muda membicarakan ini. Angkatan Muda sekarang, yang pernah generasi A. di kota-kota generasi A di mana Jumusia tahun 1000 120, 100, 100 nama lulusan Rusia 75, nungasih nungasih, 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 nungasih mereka tidak mau lagi apa yang dikatakan nenek goyang dan semuanya mereka sudah dipengaruhi dunia digital age, the new digital age sudah merombak cara membuat mereka jadi kita bekerja saya tidak pikir kita bekerja karena kota akan lari jadi jadi menginginkan yang akan pulis disiapkan ke ninja buat kita terus edit saya yang saya menurut saya gran ings Boleh Boleh tempat waktu Pesahapkan Pemaparan mengenai Penafsiran ini Masalah Pak Tenggara 10 Oktober Memang mungkin Nah kita baik Di sada Tumpukan sada rio Tujuh atas sebenarnya Asal Tujuh atas sebenarnya Asal nakadong do Gami perselisiran Di antara sesama kita Marga dan Baban Nah gami pesalah penafsiran Di akasat 10 Oktober Nah itaraya Setiap tahun nak Jadi sama usia kami pengen non tim perumus Bahkan Nah anak BW Panoranion Nah dipasahat Ni Obtung noai Bahubuan KBMI Tuh kekurusan ni PPNBW Nah kita Patupak Ditikion Iman abu Dawa korang abisien Tim perumus Mere Dawa korang abisien Pernanta Mere Sari kata Terima kasih.